Baru beberapa hari menjabat dan rem 172 PWY, Brigjen TNI JO Sembiring sudah berani menembus wilayah rawan KKB Papua. Melansir dari Dispenat, Brigjen TNI JO Sembiring melaksanakan kunjungan kerja ke Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua, Kamis 7 Juli 2022. Dalam keterangan tertulis, penerangan Korem 172 PWY, kunjungan kerja tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak menjabat sebagai Komandan Korem 172 PWY. Dan rem beserta rombongan tiba di Distrik Kenyam menggunakan heli, caracal, TNI, AU, dan disambut langsung oleh Pejabat, Bupati Kebupaten Duga, Namia Gwi Jangge, beserta unsur musbida Kebupaten Duga, disertai dengan pemasangan Mahkota dan Noken, Papua. Agenda kunjungan kerja dan rem kali ini yaitu melaksanakan rapat koordinasi terkait pengamanan Bandara Kenyam bersama stakeholder yang berada di Kebupaten Duga. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kejadian gangguan penerbangan di Bandara Kenyam yang dilakukan oleh pihak KKB Papua beberapa waktu terakhir. Saya dilantik sebagai dan rem 172 PWY pada tanggal 15 Juni lalu dan saya memilih Distrik Kenyam sebagai tempat kunjungan kerja pertama untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa Kenyam, Kebupaten Duga adalah daerah aman. Untuk itu, saya berharap Bandara di Kenyam ini juga harus aman, kata dan rem. Berbagai kejadian selama ini terkait penembakan pesawat di Bandara Kenyam oleh KKB Papua membawa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat di segala sektor. Pengamanan Bandara ini harus melibatkan seluruh pihak baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk menyampaikan dan mengajak kepada saudara-saudara kita yang masih memiliki pemahaman berseberangan dengan NKRI untuk tidak mengganggu operasional Bandara sebab Bandara merupakan objek yang sangat vital dalam menunjang perekonomian, kesehatan, dan pembangunan di Kabupaten Duga, Ujar, dan Rem. Selain itu, juga pelibatan pemerintah daerah, dinas perhubungan, TNI Polri, dan masyarakat di sekitar Bandara agar turut membantu terciptanya keamanan di area Bandara ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!